Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pemirsa, para pecinta truk modifikasi Jadilah lagi di channel youtube Irsat Putra Dan kali ini Masih di pagi hari Kita kedatangan tamu Yaitu truk Wahyu Abadi Dikenal dengan drivernya Biasanya yang bawa itu Randy Andika Nah disini Unit ini Datang ke Irsat Putra Karuseri itu Mau ngapain sih? Tentunya kan penasaran ya Para penonton ya Yaitu ingin melakukan pemasangan Hidrolik motoris, karena ini Waktu di karuserinya dulu Itu belum disambung untuk Perkabulan-perkabulan dan motorisnya itu Belum diaktifkan bosku, jadi Posisi sekarang akan Kita berasi semuanya Sama lampu-lampu running tech Infonya dari adminnya itu Belum aktif dan untuk Lampu ini Apa namanya ya? Reflektornya Juga belum aktif Dan ini setelah kemarin Baru update Atau upgrade Di Viana Audio Kebetulan udah selesai Dan baru semalam Nyampe di karuseri kita Pagi hari ini Saya yang konten pertama kali Sebelum nantinya para Youtuber alas Ruban itu datang Ramai ke karuseri kita Kita konten dulu Posisi kita kan yang belum Lihat kan untuk bagian Interiornya ya Kalau misalkan bagian Interiornya kita cek Ke bagian Dalam Lewat kanan aja Ayo Oke kita penasaran Bagian dalam Nah bagian dalam ini Hampir mirip Dengan punya Kalau gak salah Kemarin berarti yang putra tunggal Bosku Customnya Mirip dengan yang putra tunggal Bosku Kita coba starter ya Siapa yang pengen cobain Truk Wahyu Abadi Maju dikit Keren ya Mobilnya keren Luarnya oke Dalamnya udah nyaman Karena udah di Custom juga Menggunakan Android juga Dashboard ini juga Custom juga Bosku ya Nanti bisa lihat langsung Untuk video cinematiknya Hasil dari dalamnya Viana Audio Oke kita turun aja Ini ternyata Udah plus AC juga Bosku ya Seperti putra tunggal Hampir mirip sama persis 12 11 11-12 Dan ini merupakan Unit karuseri ini Ini merupakan Bug Bikinan dari Mekar Jaya Bosku Karuseri senior ya Nah dan ini Karuseri Mekar Jaya Untuk bugnya Kita lihat Amblem belakang Ini berarti satu unit mobil ini Ini dibawa ke karuseri Ada beberapa karuseri Campuran Dari bug itu Mekar Jaya Ini Pak Ali Dan untuk variasinya Infonya itu dari Adminnya tadi Infonya dari Karuseri Kim Bosku Dan untuk stikernya Dan untuk stikernya dipasang di JP Terus untuk interior Viana Audio Dan sekarang Mampir ke Irisat Putra Karuseri Untuk main-main Bosku Main aja sebenarnya Sambil pemasangan Kabel-kabel sedikit-sedikit Bosku Untuk mengetahui detailnya Coba Walaupun bukan Bikinan karuseri Irisat Putra Biar nanti Bisa mengira-ngira Kalau misalnya Ada pemesan Dari Customer Irisat Putra Ingin dibikin Seperti Wahyu Abadi Kira-kira budgetnya berapa Jadi sekarang Kita review aja Dari depan Bosku Biar tahu Detailnya Nah oke Ini kita mulai Dari depan aja Posisi bumper Bosku ya Bumper ini Menggunakan Vokelamp Patriot Bosku Dengan lampu Reflektor Tentunya Yang Model-model Yang sangat-sangat Yang diinginkan Di tahun ini Yang paling Digemari Yaitu ini Bumper ini Patriot plus Komis Bosku Dan untuk PP ini nanti Berarti dilengkapi PP untuk Ranjang atas Kabin juga Menggunakan Running tag Dan cerobong Selendang GP3 Sepakbor Depan Tentunya Kelengkapan Sepakbor Belakang Pengaman samping Pengaman Samping Terus Misalkan Untuk Pengamannya Ini Pool plus Hidrolik Tombol Bosku ya Nantinya ya Nanti hitungnya kita sekalian Tombol Terus untuk Lampu tiang Ini full lampu Berarti Bosku Full lampu Dilengkapi Klakson Dan tutup pelek Tentunya Kita ke belakang Ini stickernya tetap full ya Menggunakan Kerangka kanal pres Dan kayunya Merbau Dan untuk tampilan belakang Ini menggunakan Stop lamp Volvo Bosku Belakangnya tetap full Cutting sticker Lampu Volvo Ini posisi Sasis Kelihatannya ini Cuman di clear Bosku Enggak ada warna ya Enggak ada warna tambahan Di bagian Sasis Sebagian di clear Bosku Ini menggunakan Tombol Berarti budget yang Dihabiskan Untuk unit ini Untuk kabin Kita cek dulu Kabin ini Dicat atau pakai Apa ini Bosku Wah Ini berarti Menggunakannya Kalau kabinnya Kemarin Stiker sudah Di stiker hitam Ini berarti Oh iya Berarti ini Dicat stikernya Bosku Kabinnya Stiker CD stiker Terus dicat Dengan warna putih Putihnya putih Mutiara bukan ya Kalau misal kita Bikinya Ini ada mutiara Ya Bosku Putihnya putih Mutiara Jadi budget yang Dihabiskan Untuk unitnya Randy Andika Kalau dikerjakan Di Irsat Putra Belum termasuk Interior Itu menghabiskan Biaya di Plus lampu Yang full ya Ini Berarti budgetnya Sekitar di 95 juta Bosku Seperti Randy Andika Ini Full variasi Ambilan luar ya Eksterior Kalau interiornya Belum Interiornya Infonya ke Bagian audio Speknya Mau seperti apa Tergantung dari Kelengkapannya Oke Mungkin cukup sekian Video kali ini Untuk update Unitnya Randy Andika Atau Wahyu Abadi Bosku Ini menghabiskan budget Di 90 juta 95 juta Karena motores Kalau nggak motores Ini cuma di 90 juta Bosku Full lampu Oke Terima kasih Cukup sekian Video pagi ini Nanti untuk pengerjaan Selalu update Di youtuber-youtuber Al-Azhaban Mungkin dari kami pun Nanti akan Siap pantau Setelah pengerjaan Selesai Salam sukses Untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati